Cerita kali ini mungkin bisa dibilang gak masuk akal Atau kalau misalnya gue ceritakan ini kepada kalian Kalian mungkin juga gak akan percaya Bahwa gue akan menceritakan pengalaman gue Bermain survival di TNT Eastland selama 100 hari Perdapat 9 TNT Eastland Yang kalau dalam hitungan jari Mungkin itu gak terlalu sulit Tapi ini beda cerita Kita gak hanya sendiri disini Karena di setiap TNT Eastland Membeli kecenderungan dan kesulitan yang berbeda 9 bayam yang berbeda 1 tujuan yaitu TNT Eastland yang paling berbahaya GN TNT Eastland Untuk mencapai kesini Kita harus menjelajahi keseluruhan TNT Eastland Dan ini yang menarik Tonton video ini sampai habis Apakah gue bisa bertahan hidup? Aku dipastikan kalian nonton videonya sampai akhir Ini hari ke satu Hari pertama di TNT Eastland Dan masih banyak yang gak percaya Kalau gue bisa bertahan hidup disini Ya keliatannya normal Gak ada yang aneh sama dunia ini Tapi gue gak boleh lengah Gue harus mempelajari banyak hal disini Wow liat ini Spesies baru Sapi TNT What? Ini bukan keliatannya doang Sapi TNT Tapi ini beneran bisa meledak Gue gak tau apa yang harus gue lakukan disini Karena ini adalah dunia yang baru Dan gue gak tau apa yang harus gue lakukan Oh oke Jangan bilang lama itu juga bisa meledak Oke disini ada chest Yang mungkin bisa kita manfaatkan nantinya Kau pasti bercanda I am TNT What? No way Jangan deketin gue trauma Oke biar aman Kayaknya gue harus naik ke atas ini deh Untuk membaca beberapa petunjuk Yang gue dapet dari chest tadi TNT Eastland Good Ya welcome to TNT Eastland Dan kalian bisa baca sendiri dan pause video ini Untuk kalian memahami teori TNT Eastland ini Dan disini juga ada buku kedua Oke kalian bisa pause lagi dan baca sendiri Pelajari teorinya Karena gue sendiri udah mengerti apa yang dimaksud buku ini Menurut buku petunjuk tadi Kita bisa memanggil teman kecil kita Chinichi Ya gue sangat senang karena ada makhluk normal disini Kalau misalnya kalian gak tau Chinichi ini yang akan membantu kita nanti guys Oke jangan meledak Awas aja Uh ayam No Beneran bisa beledak Disini kita bukan hanya mempelajari makhluk yang ada di TNT Eastland ini Tetapi resource manajemen harus tetap terjaga Ya karena gue udah punya kabel stone PX Sama tinggal wooden pickaxe Oh eh Kalau misalnya gue jatuh disini mati gak ya Karena gue orang yang penasaran Ya gue harus cobalah Karena ini bukan mudah hardcore Jadi apakah kita akan mati Kalau misalnya kita jatuh dari TNT Eastland ini No Beneran mati ternyata Ya gak mungkin gak mati sih Ini tinggi banget soalnya Di hari pertama gak banyak yang bisa kita lakukan Selain mengikuti buku petunjuk tadi Membuat kabel stone generator Ya gue agak lupa sih disini Tapi gue coba inget-inget lagi deh Kalau gak salah sih kayak gini ya Semoga aja work Dan Yes work Pabel stone generator ini saat gue butuhkan Untuk gue menjelajahi 9 TNT Eastland yang ada di dunia ini Ya ini gak mudah Karena gue harus bekerja keras Sampai larut malam gak tau waktu Tiba-tiba Gue sadar gue gak punya rumah disini Jadi mau gak mau Mode panjat Kalian tau kan Di Minecraft ada 2 jenis mobs Yaitu mobs baik Dan juga mobs jahat Kalau mobs baiknya aja bisa meledak Apalagi mobs jahat ya Kalian bisa bayangin Ya gue takut Dan gue terjebak Semalaman Di atas ini Hari kedua Bukan hanya mobs baik Yang bisa meledakkan dirinya Tetapi mobs jahat Juga bisa meledakkan dirinya No what Oh my god Ini bener-bener dalam mode danger sih Oh my god Oke gue gak punya perlindungan lagi Mereka semua bener-bener brutal No zombie What the hell Lo gak bakal meledakkan diri lo kan No Wah gila mereka semua dinamit Bayangin gue satu malam Disini gak bisa kemana-mana Gara-gara mereka Wah ini di luar dugaan sih Ini bener-bener sulit Gue gak boleh menyerah disini Karena satu dua hal Mungkin menyulitkan kita di hari pertama Tapi Gak kayak gini juga caranya Mereka semua adalah mobs jahat Ditambah lagi Mereka semua gak bisa gue hit Yang ada gue yang kena damage ledakan dari mereka Oh my god Creeper Creeper kan udah meledak Kenapa dia meledak lagi Gak tau lah Ini aneh banget Semua Disini musuh gak ada temen Mau sapi Mau domba Mau spider Semua yang ngasih damage Untung gue masih bisa selamat Di hari pertama ini Oh kalau gue meninggal Gak tau deh Selanjutnya gimana Saatnya memanggil Tiditi lagi Ya sesuai buku panduan Kalau misalnya kita kasih carrot Dia mau membantu kita Untung mengunggulkan banyak kabel stone Di kabel stone generator Yang udah gue buat Dah masuk Masuk Sekarang kamu adalah pembantu gue Eh gak maksudnya Teman-teman yang membantu Enggak-enggak ini jadi temen kok Enggak-enggak disuruh Kerja paksa Cepat masuk aja Nah Let's go Tiditi sesuai buku panduan Dia akan memberikan kabel stone Secara otomatis Dan Ini bener-bener efisien banget Disini gue meniatkan Untuk membuat pertanian kecil Untuk memanah wortel Karena Tiditi ini Menurut buku panduan Dia itu Akan lapar Dan jika dia lapar Kita harus kasih makan wortel Agar dia mau bekerja lagi Jadi Gue mungkin Akan membuat pertanian wortel sih Please jangan meledak di pulau gue Ini gue udah beresin loh Oh my god Kemunculan diamond share Tiba-tiba terulang lagi Yup Kalian bisa lihat ini guys Gue tiba-tiba mendapatkan diamond Tanpa mining Dan ini very slow motion ya Tiba-tiba dia kayak muncul di inventory gue Sama seperti kabel stone Yang di mining sama si Tinity Akhirnya ada makhluk normal Yang gak ada motif TNT-nya Let's go Oke Gak ada yang bisa gue percaya Hari ke-6 Dan diamond gue Tiba-tiba ada 12 Gue juga masih bingung Kenapa gue bisa mendapatkan diamond Secara cuma-cuma kayak gini Ya gue tau Mungkin ini hadiah dari Tinity Soalnya diamond ini Beneran muncul di inventory gue Secara tiba-tiba guys Seperti kabel stone yang di mining sama dia Tapi yaudahlah Mau gimana lagi Mungkin ini adalah fitur Yang mungkin diamondnya Cuma bisa kita dapetin Dari Tinity Kita gak bisa mining Eh sebentar Tadi keledainya kok gak meledak ya Di hari keempat Gua kedatangan tamu disini Yang ini gak asing sih Ya ini adalah penjual keliling Yang membawa 2 dinamit Gua gak tau apa tujuannya Tapi ini meledak Woy Jangan dibawa kesini Hewan peliharannya Oke lumayan ada slimeball Tapi Karena gue belum punya emeraldnya Jadi mau gak mau Bapak ini gue kurung aja guys Oh iya kalian tau Di setiap 5 hari Kita akan mencoba membuka Eastline baru Atau TNT baru Untuk kita jelajahi Ya Tujuan gue adalah Ke jungle sana Karena gue ingin membuat rumah Dan mungkin Pohon jungle nya Kita bisa memfaatkan Pohon jungle yang ada Di TNT Eastland tersebut Eh sebentar Disini ada chest What's TNT Legends Ini beneran Apakah ini sebuah lelucon Kalau misalnya gue pake ini Akan meledak Dan Reta aman Let's go Dan gue malah dapet Absorption disini Untuk menjelajahi TNT Eastland Jungle ini Gue mengira akan sulit Karena Mungkin banyak mobs Yang akan mengganggu kita Tapi Disini malah banyak resource Yang bisa kita manfaatkan Hari ke 6 Disini ada niatan Untuk langsung Membuat tempat tinggal Karena Berada di dunia Yang sangat brutal ini Sulit sekali Kalau misalnya Kita gak ada tempat bunian Resource yang baru aja Kita dapatkan Di TNT Jungle Eastland Ini sangat membantu kita Dalam proses Membuatan rumah Dan ini adalah Kerangka rumah Yang udah gue konsep Jadi langsung aja Kita buat rumah impian kita Eh sebentar Ada hama disini Skeleton Nice Membuat pickaxe diamond Dan di hari ke 10 ini Saatnya Untuk kita Membuka jalan baru kita Dan jalan cerita kita Ke TNT Eastland selanjutnya Gue akan mendatangkan TNT Eastland yang berwarna hijau ini Kira-kira Terdapat apa Dan terdapat misteri Apa yang ada di dalam TNT Eastland ini Oke disini kayak ada Mansion Gue gak tau ini apa Apakah ini dungeon Dan gue agak takut disini Karena ini Kayak dungeon beneran Bener aja Ini ada spawner ya Dan gue gak tau spawner apa ini Oke ini tempat apa sih Oh Wow ada chest lagi Nice Oke Isinya gak bagus ternyata Tapi kita dapet item baru Yaitu adalah TNT Arrow Setelah gue pelajari Di setiap TNT Eastland Kemungkinan besar Memiliki satu chest Yang bisa kita manfaatkan Jadi Sebelum kita ke TNT Eastland Yang paling sulit diaksesi Yaitu adalah D&T Eastland Kemungkinan besar Kita diwajibkan Untuk mengelilingi Sembilan TNT Eastland Untuk mendapatkan Semua equipment terkuat Agar kita bisa mengalahkan Ender Dragon Hari ke-15 Dan finally Akhirnya rumah impian gue Berhasil gue ciptakan Ini keren banget Dan sekali lagi Gue gak mau pakai Builder bayaran disini Oke Sini gue room to read Ini adalah storage room Dan juga smitting room Ruangan ini adalah Ruangan yang dimana Gue menyimpan semua Barang-barang gue Dan membakar Semua Apa yang ingin gue bakar Termasuk rumah kalian Kalau misalnya kalian Gak like video ini Gue gak tau ini bisa disebut Rumah atau bukan Tapi ruangan ini Minimalis dan nyaman untuk Gue gunakan Please jangan meledak Please jangan meledak Please jangan meledak Oh my god Baru aja beres-beres Dan ini rumah impian Saatnya room tour Rumah yang minimalis Rumah yang simple Dan rumah yang nyaman Itu kunci Dari suatu kebahagiaan Dan disinilah Kebahagiaan tersebut muncul Oh Enggak-enggak Ini bukan bagian dari rumah gue Tolong lah ya Please Aduh Dan kalian sadar gak Ini yang spesial Kalau misalnya kalian sadar Rumah ini Dilihat dari depan Maupun belakang Akan sama dengan Terlihat sama Ya ini adalah skill-skill Yang dibutuhkan Untuk membangun rumah tingkat dewa 10.000 skill point Arsitektur Oke room tournya udah selesai Saatnya gue fokus Untuk bersuival Karena gue gak boleh Bersantai-santai Di pulau TNT Selain ini Gue punya target disini Sebelum hari ke-50 Mau gak mau Ender Dragon Harus gue musnahkan Target yang lumayan berat Tapi gue yakin gue bisa Karena ini udah hari ke-15 Jadi saatnya Untuk membuka pulau baru Dan gue memilih TNT Eastland Berwarna biru ini Sebagai pulau lanjutan Gue untuk menempuh Survival Gue cukup penasaran Untuk gue menjelajahi Lebih lanjut Apa isi dari Easter Egg Yang terdapat Di TNT Eastland ini Dan seperti biasa Kita mendapatkan Bonus chest Gue gak heran Sama isi chestnya Karena nuansa lautan Dan gue gak tertarik Sama sekali Baru selesai dekor Terjadi kesalahan disini Gue gak sengaja Untuk menggunakan TNT Bow ini Dan alhasil Kekacauan terjadi Di rumah Yang baru aja Gue bangun Hari ke-25 TNT Eastland Atau TNT Eastland Yang baru aja Gue kunjungin Langsung gue manfaatkan Menjadi sugarcane farm Dan di pulau TNT Eastland Yang berwarna hijau ini Ada niatan sih Gue untuk membuat Perternakan Tapi ini sulit banget Guys Karena saat kita Memancing hewan ternak Untuk masuk ke kandang Yang kita Belum aja masuk Dia udah meledak duluan Jadi kayaknya ini adalah Hal yang cukup impossible Untuk dilakukan Di TNT Eastland ini Karena ini udah hari ke-25 Ini yang saatnya gue tunggu-tunggu Yaitu adalah Membuka pulau baru Untuk kita jelajahi Ini gue excited banget guys Karena gue udah nunggu ini Setiap 5 hari Tes bau TNT dulu Ah Wow Overpower juga ya Dan di setiap TNT Eastland Yang udah gue kunjungin Pasti gue membuat jembatan Di antara TNT-TNT Eastland itu Tapi disini gue malah dibegal Sama Enderman Di jembatan yang udah gue bikin sendiri Gue gak tau ini Enderman apa Tapi ini sih Aneh banget Dan akhirnya Gue bisa merasakan Pulau TNT ini Karena gue ingin Menjelajah pulau TNT ini Di hari ke-25 Akhirnya gue bisa merasakan Pulau TNT baru gue Yang udah gue kunjungin ini Eh sebentar Tapi disini Kayaknya ada tempat penambangan Jangan bilang ada chest lagi Di dalam TNT Eastland ini Oh iya bener Setiap TNT Eastland Pasti ada satu chest Yang bisa kita buka guys Dan isinya Wow TNT bow gue udah punya Sama Roy ya sih Yang berguna disini Let's go Dan gue juga menemukan shield Uji coba shield dulu Dan ternyata Warp Untuk kita bertahan hidup Ya mungkin TNT Eastland ini Kurang bermanfaat sih Bagi kehidupan surival gue Cuman untuk build Mungkin terokota-terokota ini Hari ke-30 Dan di hari ke-30 ini Gue sudah mengumpulkan banyak block Untuk persiapan Perjalanan kita selanjutnya Yaitu adalah TNT yang paling kita tunggu-tunggu Yaitu adalah Nether TNT Ini beneran gue tunggu Karena gue gak tau Apa yang terdapat Di dalam nether tersebut Dan akhirnya gue bisa Nyampe ke pulau ini Dengan selamat Dan disini ada hal yang menarik Yang gue temukan Ini ada pohon Tapi pohonnya itu Daunnya terbuat dari kaca guys Apa ini woy? Gue gak pernah liat pohon kayak gini Tapi sebelum gue masuk ke nether ya Gue memerlukan beberapa obsidian Untuk kita membuat Enchanting table Mining obsidian dulu ya Sekarang saatnya kita masuk Kedalam nether What? Gue gak tau apa yang terjadi No Let's go Eh eh No 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 Oh my What is this? Gue gak tau apa tadi Oh my god banyak gas disini Dia bilang gasnya bisa meledak juga Soalnya dia bentuknya Oh my god Oh panas Ah Stop stop Sebentar sebentar Oke seperti biasa Ternyata di pulau nether TNT Selain ini Chessnya ada di dalam nethernya guys Dan gue mendapatkan Equipment baru Dia itu adalah TNT helmet Gue gak tau Tapi dia gak memberikan Apec apa-apa sih Rasakan TNT bow gue deh Boom Nah enak kan loh Ini TNT bow bener-bener Overpowered Karena ada beberapa yang belum gue siapkan Untuk menjalani nether TNT ini Gue pastikan semuanya siap dulu guys Ya niatnya sih gue pengen ngebuat Yang namanya itu Enchanting table Ini yang gue tunggu-tunggu Sebelum gue masuk ke dalam Nether TNT Eastland Anjay kurang satu Nah finally Enchanting table Tapi disini gue belum punya tempat Untuk menaruh Enchanting table ini Ya itu tadi Sekarang gue udah punya tempatnya guys Ini dia tempat yang udah gue bikin Ya gue bikin ini selama 2 hari loh Walau tempatnya sempit Tapi gue rasa ini cukup Untuk menaruh beberapa Enchanting table Dan beberapa bookshelf Di tempat ini Karena ini udah mau hari ke-35 Saatnya gue membuka Petualangan baru kita Di Eastland baru kita Ya target gue adalah Ke TNT Eastland Desert Kalau enggak TNT Eastland Mount itu guys Tapi karena hari ke-35 masih lama Ya gue mau menjelajahi Nether dulu deh Walaupun gue belum punya Fire Resistance Dan juga beberapa Equipment Enchanting Tapi gue bermodalkan Percaya diri disini Maju disini guys Lihat Tangkis 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 Oke nice Ternyata gue baru sadar Di Nether TNT ini Gak cuman satu pulau Terdapat pulau lainnya Yang mungkin bisa kita jelajahi Tanpa pikir panjang Gue pun langsung Menuju pulau TNT Nether Yang berwarna Hijau Tosca ini Ya ternyata terdapat gas Pantesan dari tadi Ada suaranya Tapi gak ada orang ya Ternyata dia disini guys Mati kau Ah easy kill Ya disini ada chest lagi Ternyata Wow Enderball Oke Ini gue butuhin sih Monster disini Berskin TNT semua Artinya Mereka semua adalah dinamit Oke gue harus berhati-hati sih Mereka semua bisa meledak Dan gue bisa tamat Di Nether TNT ini Pas gue cek Ternyata Di dalam Nether TNT ini Hanya terdapat dua pulau guys Yang berwarna merah Dan juga berwarna hijau Tosca Gak ada lagi loh Gue berharap sih ada lagi Hari ke-35 Disini gue memutuskan Untuk pergi Ke desert TNT Eastland Ya gue gak tau Apa yang bisa gue temukan disini Tapi gue berharap Yang baik-baik sih No enemies Dan kalian tau Setiap ada desert temple Pasti ada chest di bawahnya Dan gue berusaha Untuk mengambil Keempat isi chest tersebut Tapi anehnya Di bawah trap ini Gak ada TNT sama sekali Gue gak tau Apa yang terjadi Sama desert temple ini Tapi yaudahlah Bagus Gak ada ancaman Naik 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 Dan Ya Disini Gue baru sadar Bahwa di desert temple ini Ada satu lapis lazuli Lebih tepatnya blok Levis lazuli Gue gak tau Kenapa blok Levis lazuli ini Ada di desert temple ini Mungkin Ya untuk Bahan enchanting kita nanti Semua barang yang gue dapetin Dari desert temple tadi Cuman satu sih Yang paling menarik Yaitu adalah TNT sword ini Ya Membuat TNT gue kebakar Lalu disini Gue memutuskan Untuk membuat Yang namanya itu AFK farm XP Kenapa? Ya karena Kita butuh XP guys Untuk kita Meng-enset semua Equipment kita Oke Disini kita butuh Hopper Dan juga Beberapa chest Let's go SP farm yang gue buat ini Cukup sederhana guys FK frame yang sering gue buat aja Itu Mobs yang dialir dengan air Jatuh hopper Dan kita bunuh Dan ini masih work kok Di TNT island Tapi yang membuat beda adalah Semua mobs disini Yang muncul Adalah dinamit Gue gak tau Apakah ini work Atau enggak Soalnya Kalian tau sendiri kan Jika salah satu mobs kita Mendekatinya Otomatis mereka semua Akan menjadi dinamit Dan gue gak mau Hal itu terjadi Jadi Oke Dan pas gue coba disini Ternyata Ini Diluar dugaan Gak nyangka bakal Segagal ini Karena Gue lupa bahwa Kifat dari mobs-mobs ini Adalah meledak Jadi Kalau misalnya kita mau Membunuh dia Dan mengharapkan XP yang Dia keluarkan Ya otomatis Dia akan meledak duluan guys Gue punya ide Ini sih Satu-satunya harapan Kita gali lebih dalam lagi Agar Fall damage yang zombie dapatkan Lebih tinggi Dan kita bisa One shot One kill dia Eh tapi disini Gue malah menemukan Salah satu mobs Yang cukup mengganggu Yaitu adalah Ya Villager Entah dari mana mereka muncul Tapi Perasaan di pulau ini Gak ada villager Dan cara kedua ini Gue gak tau work atau enggak Pas gue coba sih Dan ternyata Ini lumayan work Ya Mereka dork XP Tanpa meledakan diri mereka sendiri Nah Ini kan enak gitu Oh Gue denger soal Villager Oh nice Ini ketuanya sih Tapi Gak ada villager disini Gue percuma aja Gak bunuh pimpinan villager Setelah gerandingan cukup lama Akhirnya Gue berhasil Untuk mengumpulkan XP yang lumayan banyak Hari keempat puluh Semakin dekat Dengan target Yang kita ingin raih Yaitu adalah Enchanting Book Level 30 Oh nice Final level 30 Dan disini Gue berusaha untuk Memperkuat diri gue Dengan mengenchant semua tools Tools yang gue gunakan Dan kalian tau sekarang ini hari keberapa Ya Hari ke 40 Kita gak punya banyak waktu lagi Gue disini membuka pulau ke delapan Yaitu adalah pulau CNC Mount Eastland Untuk mencari satu bahan Yang sangat penting Yaitu adalah Lapis Lazuli Karena gue buat itu Untuk mengenchant semua pelaratan armor gue guys Yang gue enchant Nyala tools tools gue Soalnya gue kehabisan Lapis Lazuli Gue berusaha untuk mining Siapa tau gue bisa menemukan Lapis Lazuli Karena gue bener-bener Crisis Lapis Lazuli guys Satu-satunya Lapis Lazuli Yang bisa gue gunakan Untuk enchanting itu Lapis Lazuli Yang kita dapatkan Dari Desert Temple Ya karena itu Gue mencari Lapis Lazuli Sampai ke dalam Bawah dasar Gunungan ini Juga gak ada guys Dimana Lapis Lazuli Gue ingin Mengenchant Dan memperkuat diriku Untuk melawan Ender Dragon Tapi malah dipersulit Kayak gini loh Apakah Lapis Lazuli Yang disediakan Di TNT Eastland ini Hanya dari Desert Temple Yang kita dapatkan Kemarin guys Kalau itu memang benar Paksa Kita Tidak bisa Mengenchant Semua tools Yang kita gunakan Yup Ini hari ke-45 Waktu gue Kalau digunakan Untuk mencari Lapis Lazuli Terus menerus Akan habis Terbuang sia-sia guys Akhirnya gue pun Membuka Yang namanya TNT Eastland Terakhir kita Yaitu adalah The End TNT Eastland Dan terkejut gue Karena ada zombie disini Oke Tidak ada apa-apa Cuman ada zombie Dan Ya ada chest Seperti biasa Di setiap TNT Eastland Dan Disini tuh Kayak Platon friendly Gak bahaya guys Tapi gue gak boleh meremehkan TNT Eastland ini sih Di chestnya Oke Handerple lumayan Kita kurang satu lagi Dan disini Hal yang sangat penting Gue dapatkan Salker Box Kita bisa buat Salker box Dan apalagi Oke udah semuanya Ini diluar dugaan Karena Gue kekurangan Satu mata enderple No Kurang Ya mau gak mau Gue harus kembali ke nether Dan mencari sisanya itu Dan kalo misalnya kalian tau Ini sisa lapis lazuli gue Hanya tiga aja guys Tiga lapis lazuli Dan gue gunakan Untuk pickaxe gue Untungnya sih Dapet efisiensi 4 Dan unbreaking 3 Ini bener-bener Keberuntungan banget sih Ini dia Hari Ke 50 Gue kembali ke nether ini lagi Untuk mencari Sisa mata enderman Tapi Ini gak segampang Yang gue kira No No What the hell bro Oh my god Gue kalo jatoh disini Gue udah unbex No Oke Gue kalo mati disini Gue udah unbex Ini bener-bener Dynamite semua Gimana cara gue Untuk Oh my god Gue harus hati Jangan sampai gue jatoh Jangan sampai gue jatoh Kalo gue jatoh Item gue gak akan kembali Dan untungnya Gue bisa Mengedal ini semua Karena gue gak panik Yes Mata terakhir kita Ender Pearl Let's go Saat gue pulang Gia hati-hati guys Sampai jatoh Enderman Please Jatuh sana Dan akhirnya Gue bisa melengkapi Mata terakhir Yang dibutuhkan Untuk buka portal D.N Dan gue udah siap Dengan semua Perlengkap part Yang udah gue bawa Disini tinggal Mental yang berbicara Jangan bunder Atau jatoh Takutnya D.N nya itu Beda sama D.N Yang biasa kita temukan Ini kan T.E.T. Eastland ya Oke Let's go Ternyata D.N nya sama Kayak D.N yang biasa kita temukan Dan Ender Dragon nya pun Bukan Ender Dragon T.E.T Oke Oke Barbar Let's go YOLO Dan Kita hancurkan ini Boom Oke Mana lagi Oh oke Miss Mulu Please lah Ayo Guna What Gunakan skill Budeo Nice Benar Gue satu lagi Nice Oke Satu lagi Please 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 Jangan miss Terus Nice Skill Minecraft Bukainya udah kembali Nice Oke Oke Itu kejauhan Naik 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 Oh my god Please Enderman Jangan ganggu gue Eh Salah Salah Naik Pecai 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 Oke Sisa satu Guys Let's go MLG gue juga Nggak boleh miss Disini Karena Sepatu gue Bukan sepatu Feral feeling Nggak ada Enchanting sama sekali Ini dia yang terakhir Oke Saatnya Gue 1v1 Dengan Enderman Eh maksud Ender Drager Dia Allah Oke Jangan Jangan ulangin lagi Gue akan coba Mengenangkan Dini sword Dia let's go Oke Lu bisa lari Tapi Selanjutnya Akan gue kalahkan Eh Jangan ganggu Jangan ganggu Let's go Oke Dia udah turun Ini saatnya pembantaian Jangan Let's go Akhirnya gue bisa Untuk menamatkan Minecraft Ini deh Minecraft yang gak biasa Itu adalah perjalanan kita Mencapai Target kita 50 hari Kita bisa menamatkan TNT Islan ini Dan mungkin Jika lag ini mencapai 10.000 likes Gue akan buat 100 harinya Untuk Ya Kita bersenang-senang Menjelajahi TNT Islan ini Dan membangun Build yang saat Gila mungkin nantinya Wow Hari ini adalah Hari bonus Untuk video ini Ya kalian tau kan Di setiap game Minecraft yang udah Kita tamatkan Udah pasti ada yang Namanya NCT lah Yaudah gue masuk aja Guys Tapi sama aja Gak ada TNT-TNT nya Di sini Dan akhirnya pun Gue bisa menemukan Yang namanya itu NCT Ayo please Berikan aku Elytra Atau kalian semua Akan kubunuh nantinya Nice Nice protection path Dan Bagus deh Elytra Elytra Berikan aku 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 What?